Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama ku Elma jadi udah lama banget aku gak bikin konten tentang dekorasi dan kali ini aku mau bikin tutorial lagi yaitu dekorasi lamaran nah jadi seperti yang kalian lihat pada video tersebut seperti itu bentuk dan tampilan dari dekorasi lamaran atau tunangannya dan gak usah lama-lama langsung saja ke tutorialnya nah jadi disini gawangnya tuh aku pakai dari besi ya yang bisa dibongkar pasang bisa diatur panjang pendeknya juga nah ini aku pakai kain abu thai aku beli di shopee pakai warna yang putih nah itu udah aku jahit supaya lebih gampang dimasukkan ke dalam besinya nah untuk tiang besinya aku pakai panjang 2,5 x 3 meter dan untuk kainnya sendiri aku pakai 6 meter tuh tinggal dirangkai-rangkai aja kayak gitu itu dijahit itu supaya gampang gitu loh nah tinggal dirangkai-rangkai gitu dirapi-rapikan pokoknya kalian simak aja tutorialku kali ini ini tuh gampang banget dan cepet banget ini tuh aku gak sampai 2 jam udah selesai nah kemudian lanjut kita pasang lampu gantungnya disini kita pakai yang 5 jabang ini tuh di iya ya bikin sendiri kita merangkai sendiri alias suami kudeng yang bikin nah ini kita pasang pakai peniti aja udah gampang banget gak usah pakai tali karena di tali juga gak ada tempatnya gitu loh nah ini aku sembari langsung pasang daun beringinnya itu daun beringin itu dicantul-cantulkan aja ke besinya tadi tinggal dipelengkukkan apa tangkainya tuh langsung dicantul-cantulkan aja sampai penuh gitu ya pokoknya diisi semuanya sampai gak terlihat bolong-bolong gitu loh nah itu tadi lampunya kan ditaruh di belakang nah ini kita pindahin ke depan karena ternyata kabelnya tuh kurang panjang gitu ya kalau gak salah ini aku pakai daun beringin itu sebanyak 3 lusin aku lupa besok aku infoin lagi ya aku pengen bikin video khusus berapa budget untuk bikin dekorasi seperti ini nah ini aku langsung pasang lampu-lampunya terus langsung aku pasang lampu-lampu kuningnya tadi nah kemudian kita pasang ring besinya ini juga beli dari Shopee tuh kita langsung pasang busanya ini tuh busa kering ya dan itu masangnya nah busanya itu kita bungkus dulu sama plastik ataupun keresak terserah pokoknya plastik kemudian kita tali ke ram kawat nah untuk pemasangannya kita pakai kayak gitu ya apa ya tali kretek gitu ya apa namanya buat kalian yang tahu please komen ya karena aku gak tahu namanya aku nyebutnya tuh tali kretek gitu aja nah kayak gitu ya untuk rangkaian bunganya aku tuh gak kasih ke seluruh lingkaran gitu ya enggak tapi aku taruh di kanan kirinya aja jadi untuk pasang busanya cukup seperti itu aja seperti di video itu ya yang kalian lihat nah aku langsung pasang daun-daun itu ada daun semangka terus daun fitrona dan lain-lain nanti aku infokan di description box ya beserta linknya biar memudahkan kalian untuk berbelanja pokoknya kita ngerangkainya tuh daun-daun dulu baru nanti diisi sama bunga-bunganya nah itu aku rangkai dulu di perbusanya gitu ya di setiap busanya tuh aku kasih daun nah ini aku mulai ngisi bunga mulai dari yang pertama adalah bunga mawar putih oh enggak ini warna krim ya kita itu ngisinya tuh ngawur aja gitu loh yang penting kita tancap-tancapin aja ke busanya kayak gitu pokoknya ngawur aja deh nanti kan kelihatan yang belum full yang mana dan nanti kan masih pakai bunga yang lain-lainnya lagi gitu loh jadi natanya tuh kayak gitu ya bunga sama daun-daun yang aku pakai ini belinya di shoppice semua guys jadi nanti tuh aku taruh semua link-linknya di description box biar memudahkan kalian ya barangkali kalian lagi cari daun ini atau bunga ini itu nanti kalian bisa langsung klik aja link-nya nah itu aku tata dulu bunga mawar putihnya nah kalau udah kelihatan kayak full gitu ya nah baru pindah ke bunga lainnya habis ini aku tuh ngisi bunga dahliya ya nah itu bunganya agak besaran dikit ini aku pakai yang warna peach ini juga beli di shoppice ini satu toko sama mawar putih tersebut yang tadi aku pasang dan aku belinya tuh per box gitu loh satu plastik itu isinya hampir 75 piece dan tangkainya juga aku beli sendiri gitu ya pakai tangkai tunggal gitu nah terus langsung aku isi pakai bunga yang kayak kecil-kecil gitu itu bunga bunga krisan gitu ya itu pakai krisan yang warna pink nah terus pakai bunga apa itu margaret aku gak tahu kalau di shoppice itu namanya bunga margaret tapi bunganya itu mirip sama yang krisan tadi gitu loh yang warna putih itu putih kecil-kecil itu namanya bunga margaret tuh langsung aku isi terus deh pokoknya sampai kelihatan benar-benar full gitu loh kita itu pakai kombinasi bunga yang besar sama yang kecil itu supaya kelihatan natural gitu loh gak yang satu macam bunga aja yang besar-besar gitu enggak tapi kita mix sama bunga-bunga yang kecil nah itu aku ngisi yang bagian kiri juga untuk bunga dahlianya itu aku disini di dekorasi ini ya di tutorial ini aku tuh habis satu box satu box itu kalau gak salah isinya 75 piece gitu ya dan untuk bunga mawarnya juga sekitar satu box juga dan enaknya pakai tiang besi itu gak usah pakai staples tembok lagi jadi kita itu langsung bongkar-pasang aja gitu loh kita atur kepanjangannya kependekannya itu terserah kita tapi ya memang masalah harganya itu agak mahalan sedikit ya yang tiang besi kalau aku dulu bikin yang gawang kayu itu hanya 400 ribu kalau yang untuk besi ini harganya 600 ribu tapi aku gak tahu mungkin di setiap daerah masing-masing itu harganya berbeda-beda ya mungkin ada yang jauh lebih murah ataupun dilihat dari jenis besinya juga bisa nah itu suamiku itu mulai ngisih di bagian bawahnya jadi di bawah situ dia tata busa-busa gitu terus dikasih daun-daun yang gede-gede gitu loh yang di bawah itu kita pakai daun beras tumpah terus daun beringin juga terus daun yang apalagi ya aku lupa nanti aku infokan di description box semua kalian juga bisa lihat aku itu nancepin bunganya itu ngaur banget jadi supaya terlihat lebih natural gitu loh gak yang satu warna terus ganti warna berurutan gitu enggak tapi yang diaca aja supaya lebih natural dan usahakan kalau merangkai bunganya itu samping-sampingnya jangan sampai terlihat bolong ya jangan sampai masih terlihat busanya gitu loh ya wajar aja lah masih kelihatan sedikit-sedikit tapi jangan terlalu gitu loh jadi harus dikoreksi lagi setelah merangkai bunga itu kalau ada yang masih bolong aku tambahin lagi tuh bunganya nah itu aku tambah-tambahin karena dari dilihat dilihat itu busanya tuh masih kelihatan gitu loh juga aku minta maaf banget kalau disini tuh pencahayaannya tuh kurang bunga-bunganya juga terlihat kurang jelas warnanya karena ini aku recordnya tuh pake android aja gitu loh kamera aku tuh lagi aku gak tau ya tiba-tiba error nah ini aku langsung pasang bunga palem bunga palemnya juga aku beli di shopee ini harganya murah banget besok aku kasih linknya deh ke kalian semua nah ini aku pasangnya juga ngawur banget gitu loh anggar tancap-tancap gitu ya dan nanti kalau aku kelupaan ngasih info kalian bisa bertanya-tanya di kolom komen ataupun kalian mau koreksi sama dekorasi aku monggo kalian komen juga kak kurang ini kak kurang itu monggo kalian komen ya ini juga buat aku belajar lebih baik lagi gitu loh karena aku juga masih nyubi masih baru banget terjun di per dekoran kayak gini ya dan terakhir kita tancapin pampas kering ini tuh aku juga beli di shopee murah banget harganya tuh 7500 udah dapet 10 batang tuh aku pasang pampas kayak gitu tambah lebih manis gitu loh tambah lebih cantik ya dan seperti inilah hasilnya tutorial dekorasi lamaran dari kita tuh cantik banget elegan banget gitu loh meskipun dia simpel tapi kelihatan mewah tuh ini juga pemasangannya cepet banget gak sampai 2 jam dan maaf sekali untuk pemasangan lampu sorot lednya dan standing flower nya juga itu gak ke record karena kita juga gak tau kenapa gak ke record gitu loh tiba-tiba videonya kepotong dan tiangnya juga udah kita tinggikan sampai di atasnya ring besi dan kita tambahin karpet terus ada karpet permadani juga untuk karpet hijaunya aku juga beli di shopee standing flower nya juga nah seperti inilah hasilnya pokoknya cantik banget dan untuk kalian yang baru bergabung di dunia perdekoran model dekorasi ku ini boleh kalian jadikan referensi untuk dekor kalian udah segini aja videonya terima kasih maaf banget bila banyak banget kurangnya mohon koreksinya dan terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe udah like dan komen video-video aku sampai jumpa di video-video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati